Intro Bila kita terus rapatkan barisan Dan tetap terus bergandengan tangan Tentu kita semakin di depan Langkah-langkah yang telah tertangguh Melesatkan kita ketujuan Waktu-waktu terus buktikan Cuma kita yang semakin di depan Bila kita terus rapatkan barisan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Lidai Motovlog Channel perjalanan pribadi saya di Jakarta, Tangerang dan sekitarnya Oke teman-teman semuanya apa kabar Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu Dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya ya Amin Amin ya Rabbah Alamin Nah saat ini saya sedang berada di depan kantor Kepala Desa Gelamjaya Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang Nah ini di Gelamjaya ini Kenapa saya mau liput ya Karena ini menurut saya keren ya tempatnya ya Nah ini ada booster milik PT Perusahaan Umum Daerah ya PDAM Kota Tangerang ya Jadi air yang dari PDAM Tangerang masuk ke sini Kemudian ditembakkan langsung ke pelanggan Nah ini mesin kompak penguatnya, boosternya Baik lagi kenapa saya mau meliput Desa Gelamjaya Karena Desa Gelamjaya ini menurut saya menarik Buat saya jadiin konten Yang pertama karena Ini adalah Desa perbatasan antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Di sisi timur ya Di sebelah sini nih Kali ini kali Nah itu sudah Sebelang kali sudah Kota Tangerang Kelurahan Gembor Kemudian berbatasan langsung juga Dengan Kelurahan Kuta Jaya Kelurahan Kuta Bumi Jadi Gelamjaya ini Kayak ada di sudut gitu ya Di pojok lah ya Nah ini ruko-ruko yang ada di Permata Tangerang ini Nah Gelamjaya ini terdiri Kalau nggak salah ada 25 RW 25 RW yang ada di Desa Gelamjaya Kalau saya perhatiin Desa Gelamjaya ini Didominasi oleh Perumahan Permata Tangerang ya Nah ini saya mau tahu nih Selain Perumahan Permata Tangerang Ya Di Desa Gelamjaya ini Situasinya seperti apa Dan Permukiman penduduknya itu seperti apa Gitu Oke teman-teman ikutin terus Perjalanan saya Menyusuri Desa Gelamjaya Yang berada di Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, Banten Nah ini kita masih di Kawasan Perumahan Permata Tangerang ya bro Nah kalau kita Belok kiri Itu nanti ketemu Atau keluar Jalan Raya Pasar Kemis Dan Jalan Raya Prabu Siliwangi Yang kota Tangerangnya Nah kita belok kanan ya bro Nah kita mau lihat Gelamjaya ini Seperti apa Nah bordernya ini Dimana aja gitu Kita masuk Jalan sini Saya juga belum pernah ya bro Lewat sini bro ya Ini kita susuri nih Oh disini saya lihat nih Masih masuk perumahan Permata Tangerang nih bro Ini unit-unit yang belum lakunya ya bro Ya ada makam keluarga besarnya Ini kamu udah Wow Kita belok sini bro Nah ini kita belusukan ya bro Jalannya lebar cukup 2 meter Mobil kemungkinan gak bisa masuk ini bro Kita kasih kode Karena tinggungannya patah ya Gak kelihatan Pada bacanya juga tuh Pelan-pelan Nah ini masuk RW1 nih bro RW1 Gelamjaya ini bro Nah ini Pemukiman penduduknya Banyak kontrakan-kontrakan Belusin nih bro Karena memang Berdekatan ya Dengan pabrik-pabrik Yang ada di jalan raya Pasar Kemis nih bro Aduh Piping bloknya Udah ancur 25 RW Banyak banget ya Di Jakarta aja 16 RW itu bro Kelurahannya bro Nah ini Kalau belok kiri Kita ke Bumi indah ya Ini bumi indah Kita belok kanan aja bro Nah ini dia nih Suasana Pemukimannya ya bro Masih Nah ini RW2 nih bro Sebelah kiri nih bro Ini RW2 Masih desa Gelamjaya bro Kami lapar Mural-mural Coretan-coretan di ding-ding Kalau nama jalannya Ini jalan Kisah Maun ya bro Ini jalan Kisah Maun Kampung Gelam nih RW2 nih bro Saya kurang paham juga ya Bedanya Kelurahan dengan Kepala desa ya Atau desa ya Yang saya tahu Yang saya tahu Kalau kepala desa kan Pemilihan Kepala desanya itu Kayak pemilu ya bro ya Langsung Semua warga Memilih Calon Kepala desanya Masing-masing Tapi kalau Kelurahan kan Ditunjuk langsung ya Dari Pemerintah Upaten Nah Selebihnya Saya kurang tahu ya Pendapatan daerahnya Bagaimana Apakah ada Subsidi Dari Pemerintah Upaten Ya kemungkinan Ada ya Subsidi gitu Tapi nilainya Saya nggak tahu Berapa Terus Gaji dari Kepala desa itu Gajinya dari mana Gitu Apakah dari Warga Atau gimana Kurang tahu ya Kita susurinya Jalan sini ya bro Terus Hak istimewa Dari kepala desa Itu apa Ya Selain Administrasi ya Kurang tahu ya Disini ada SD Juga bro Ada SD Negeri Gelam Jaya Satu nih bro Sebelah kiri Ini bro Ini RW3 bro Ini kawasan RW3 Oke kita belok kanan ya bro Kalau lurus ini Ke Permata Tangerang Kita belok kanan aja bro Ada hajatan Gak bisa lewat ya Iya Gak bisa Aduh kita balik lagi bro Di depan ada hajatan Terima kasih ya te Kita balik Kita cari jalan lagi Mertinya ada nih Di depan nih Wih Jatuh Mesin cuci Dan mana ya bro Sini kali bro ya Ada jalan kali ya Kayaknya gak jalan nih Nah di depan nih bro Terkeliling-keliling aja Ini kalau mobil Masih bisa lewat ya Jadi Kalau dari Bumi Indah Atau Tangerang Elok Bisa Lewat jalan sini juga nih Mobil 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 kiri bro Ini RW berapa kah Ini RW 3 Tangerang Elok ini masih RW3 dan kita ikuti saja jalanan ini Gangbuntu ternyata ya tak ambil aduh rusak hajatannya ternyata disini ya oh tadi hajatan tadi kita agak bisa lewat karena ada hajatan ini ya bro kita lihat sini nah kita jalan sini bro juragan-juragan tanah ini bro ya ini tanah juga ada mahal ya karena berdampingan dengan burungan permata tanggerang bro ini ada banyak tanah kosong padahal nih oh dijual itu bro oke demikian bro keliling-keliling saya di Desa Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tanggerang kita belok ciri Jalan Hajah Mardia oke barangkali teman-teman pernah tinggal di sini ini memberikan informasi terkini terkait Desa Gelam Jaya sampai ketemu di video-video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini tembus-tembus klaster permata tanggerang nih bro nah ini ada pengrajin topi ya peci ya nah ini pengrajin peci nih tempat pembuatan peci selamat menikmati